Hai guys welcome back to 710 tutorial apakah kalian pecinta liburan tutorial kali ini pasti cocok banget buat kalian dan pecinta liburan wisata di hotel-hotel manapun kalian nginap tutorial ini pasti sangat membantu untuk kalian kita mau berangkat ke suatu daerah kita pasti memikirkan juga selain tempat wisata yang mau kita kunjungi pasti penginapannya dong di video kali ini saya ingin coba membantu teman-teman buat kalian yang mencintai traveling penginapan ataupun hotel di tempat-tempat kalian yang kalian kunjungin tutorial kali ini saya coba membantu kalian untuk bagaimana caranya agar kalian bisa mendapatkan tempat penginapan yang favorit lumayan wow namun dengan harga yang tentunya diskon dong siapa sih yang suka diskonan ya kan kalau bisa diskon kenapa harus normal tentu membuking tiket dengan menggunakan aplikasi tertentu adalah pilihan kebanyakan masyarakat Indonesia sekarang karena dengan menggunakan aplikasi kita yang berada di luar kota atau di kota tertentu kita bisa langsung mengakses penginapan mana yang pengen kita tuju gitu dengan hanya menggunakan aplikasi tanpa harus datang langsung ke hotelnya gitu nah dengan menggunakan aplikasi juga kita bisa membandingkan dong atau membedakan harga di satu hotel tertentu dengan menggunakan aplikasi A aplikasi B maupun aplikasi C dan seterusnya nah disini saya mau coba ajak teman-teman untuk kita mau membuking tiket kita mau lihat bagaimana cara membuking tiket dengan menggunakan aplikasi Shopee ya kita tahu ada banyak marketplace untuk bagaimana kita bisa mendapatkan tiket gitu ya kan aplikasi tiket.com dan aplikasi Tokopedia nah kita mau coba fokus ketiga aplikasi ini dulu aja karena menurut saya tiga aplikasi ini adalah aplikasi yang terbesar marketplace terbesar yang ada di Indonesia saat ini setelah kita tahu cara bagaimana mendapatkannya nanti kita coba bandingkan voucher-vouchernya teman-teman jadi kita bandingkan bagaimana kita bisa mendapatkan harga yang paling murah dari antara ketiga aplikasi ini nah saya mau dong teman-teman di rumah juga coba ceritakan pengalaman kalian apakah kalian juga suka membanding-bandingkan atau melihat-lihat dulu aplikasi ABCD dan seterusnya itu lalu kalian nanti pilih satu tempat dimana kalian pasti memfikskan pembelian kalian oke deh jadi buat teman-teman yang penasaran kita langsung aja simak bagaimana cara mendapatkan atau membeli tiket memesan tiket dengan menggunakan aplikasi Sopi, tiket.com, ataupun Tokopedia dan setelah itu nanti kita coba bandingkan perbedaan harga di ketiga marketplace ini sebelum kita masuk ke video, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini agar kalian mendapatkan tutorial-tutorial terbaru di video saya selanjutnya yuk langsung aja kita simak video tutorialnya nah pertama-tama kita buka dulu aplikasi tiket.com ya teman-teman kita pilih hotel lalu kita pilih tempatnya ketik aja disitu dimana kita mau nginep kalian tinggal pilih masukkan, saya masukkan royal ya soalnya saya mau pilih royal sebagai hotel saya royal hotel di trawas katanya disini ada promosi nah setelah itu kita tinggal klik aja ayo carinya nah disini teman-teman kalian bisa lihat ya ada harga sudah ada 322 per kamar per malam nah sebenarnya di kebawah-bawahnya ini juga ada kamar-kamar lain dengan harga yang lain juga kalian juga bisa lihat foto-foto review dari tamu-tamu yang sudah-sudah ya mereka biasanya kalau mau review posting reviewannya di aplikasi ini juga nah gitu ya di bawah-bawah sini juga ada fasilitas yang bisa kalian lihat apa aja ada kolam renang nah disitu ya disini kita bisa lihat bahwa harganya itu 322 kalau kalian sudah memang mau fixkan ya di fixkan tapi kalian bisa juga lihat disini ya teman-teman kalian bisa ubah misalnya berapa tamunya 2 kah dewasa 1 kamar bisa diubah di bagian atas ini nah lalu lihat perubahannya di atas sudah ada ya nah di bawahnya ini yang saya bilang tadi ada tipe-tipe kamar dengan harga yang berbeda-beda gitu jadi disini di royal hotel trawas ini dia resort ya teman-teman jadi banyak tipe-tipe kamarnya nih kalian bisa lihat-lihat aja nanti pilihan hotel kalian juga kalian bisa lihat ya beda-beda sih kadang ada hotel yang sama kamarnya semua ada yang beda-beda lalu form pemesanan ini kalian bisa lihat ya teman-teman nah untuk form pemesanannya pastikan lagi tanggalnya pas apakah bisa di refund atau tidak nama kalian emailnya nomor telepon ya detail detail-detailnya diperhatikan lagi teman-teman begitu juga dengan fasilitas yang kalian dapat disini kayaknya gak dapet ini sih makan ya gak dapet sarapan nah tapi disini kalian bisa pilih aja kalau mau perlindungan covid tinggal diproses nanti ada dapet tiket nah lanjut pembayaran disini ada istilah coin-coin gitu teman-teman di ticket.com ini nah untuk disini bagian pembayarannya kalian bisa lihat metode pembayarannya ya ada banyak metode pembayaran sih sebenarnya kode promo atau vouchernya nah kalian disini kan belum tahu nih tinggal di klik-klik aja teman-teman kita kan belum tahu nih klik-klik aja satu-satu apakah bisa yang ini apakah bisa yang itu tinggal yang mana yang bekerja gitu ya kan nah nanti yang mana yang bekerja tinggal kita bandingkan yang mana yang paling besar potongannya gitu tapi kayaknya disini gak ada deh gak ada yang berlaku nih kayaknya voucher disini nah gitu ya teman-teman kalau untuk di ticket nah untuk metode pembayarannya kalian bisa lihat ada banyak virtual account baik itu BCA, BNI, BRIVA BRIVA itu BRI ya transfer juga bisa tapi ada terbatas ya teman-teman bank-banknya iwallet nah disini saya menggunakan Shopee Pay ya teman-teman sebenarnya saya punya OVO ada Shopee Pay juga tapi kayaknya Shopee Pay saya yang lebih banyak saldonya daripada OVO ada banyak ya ke Alphamart juga bisa Alphamidi gitu nah kita ke Shopee teman-teman kita membandingkan di Shopee ya teman-teman tadi kan kita udah tau nih harga yang di ticket.com langsung saja ke bagian pulsa tagihan dan hiburan lalu kita close dulu ya yang ini ini di close aja nanti kita ke bawah ke bagian hotel nah tunggu aja nah disini kalian bisa tentukan nah disini ada destinasi kalian bisa tentukan kita bandingin Royal tadi ya tadi kan saya di ticket.com Royal disini juga kita bandingin Royal nah Royal Terawas kita lihat harganya ada cashback nih teman-teman 35% kita claim aja kalau kalian mau ya nah di claim tapi pastikan lagi tuh check-innya tanggal berapa jumlahnya nah disini kita bisa lihat teman-teman wow perbedaannya jauh sekali 646.000 teman-teman nah tadi yang di ticket.com cuma 322an ya nah disini 600 wow besar banget sih nah sekarang kita lihat yang Tokopedia ya teman-teman salah ini bukan Tokopedia seller ya Tokopedia saya juga ada sellernya sih ke aplikasi Tokopedia nya ya bukan ke sellernya nah lalu dilihat semua bagian lihat semua ini nah kalian pilih yang bagian kebawahin dulu travel dan entertainment pilih yang hotel nah kita lihat Tokopedia teman-teman check-innya area nya oops sorry ya nah ini pastikan lagi kalian membandingkan hotel yang sama ya teman-teman yang tadi Royal Trawas di Tokopedia ini berapa sih kira-kira harganya ya kita lihat sama-sama disini teman-teman tanggalnya pastikan lagi ya 12 sama juga ya tanggalnya dengan yang sebelumnya ya check-outnya lalu jumlahnya tamu berapa kamarnya berapa yang mau di booking samain semua lalu kita cari aja klik cari nah kita bisa lihat disini teman-teman ya harganya gak jauh beda 326 gak jauh beda dengan ticket.com nah tapi yang di Sopi tadi jauh banget ya 600an tuh 640an 640an nih nah disini sama ya 320an sama kayak di ticket.com Tokopedia sama dengan ticket.com tipe-tipe kamarnya juga kalian bisa lihat ya ada banyak tipe kita lihat tipe yang sama dengan yang kita pesan di ticket.com nah disini ya teman-teman kalian bisa lihat ini bisa di refund atau enggak kalau di cancel nah disini ada promo teman-teman minimal transaksi 200 ribu jadi Tokopedia itu ada banyak promo sih nah disini 13 ribu dapetnya dapet coinnya nah coba kita lihat yang lain hotel hemat mungkin hotel hemat voucher hotel hemat dapet 16 ribu lebih besar ya daripada yang tadi tapi dia berbentuk gopay coin ya teman-teman pastikan kalian disini pakai gopay kalau mau pakai yang voucher-voucher tertentu ini coba travel gopay coin juga 16 ribu coba yang lain lagi weekend travel weekend travel indo travel banyak ya teman-teman voucher-voucher promo nah ini 9 ribu doang berbentuk gopay coin juga tentu pilih yang terbesar kalau kalian pakai gopay teman-teman ya nah coba travel itu 16 ribu nah jadi tapi disini saya tidak punya saldo gopay teman-teman artinya saya tidak pakai gopay juga sih sebenarnya tapi kalian bisa lihat ya disitu kalau kalian punya gopay teman-teman kalian sih aku saranin pakai gopay ya karena kalian bisa dapat coin 16 ribu dengan harga 326 ribu ini berarti kalian nanti kira-kiranya jatohnya bayar tiketnya itu cuma 310-an ya kan karena kan dapat cashback berbentuk coin 16 ribu gitu untuk gopay nya kalau kalian pakai gopay ya tapi disini karena saya tidak pakai gopay saya tidak punya gopay jadi mungkin saya pakai yang lain aja karena tadi cashbacknya 9 ribu cashbacknya 9 ribu kalau pakai yang biasa 16 ribu kalau pakai gopay kalau kalian pakai gopay lanjutkan aja teman-teman tapi karena disini saya tidak pakai gopay mungkin saya akan pindah ke tiket.com aja karena tadi harganya disana 320-an ya teman-teman jadi tidak jauh beda dengan tokopedia ini jadi saya keluar dulu saya ke tiket.com aja ya teman-teman oke kita proses lagi mulai dari yang pertama seperti tadi stepnya teman-teman pastikan lagi ya semuanya sesuai destinasi lalu jumlah kamar jumlah tamunya tamunya terus juga kamar yang kalian pilih jenisnya apa nah disini tinggal cek lagi data-data kalian di form pemesanannya kalian lihat detail-detail fasilitas yang akan kalian dapatkan begitu juga asuransi kalian mau apa enggak lalu kelanjutkan pembayaran aja nah disini kalian bisa pilih metode pembayarannya ya teman-teman kalian mau metode pembayaran apa kalian pilih aja yang sesuai dengan saldo kalian saya pilih shopee pay karena tadi cukup nah lalu nanti kalian disini akan dapat 5 ribu jadi kalian dapat 5 ribu tiket coin jadi disini juga ada istilah tiket-tiket coin gitu teman-teman yang bisa kalian tukarkan nantinya ini tadi vouchernya semuanya enggak bisa ya teman-teman kalau kalian mau pastikan sekali lagi bisa apa enggaknya nah disini kalian bisa lihat teman-teman dapat nanti 5 ribu ya 5 ribu tiket coin jadi 322 dikurang 5 ribu ya 317an ribu gitu ya untuk di shopee tadi tadi kalian sudah bisa lihat ya teman-teman di shopee harganya itu jauh banget ya melambung tinggi sekali disini di shopee tadi ada harganya 600an ya 600an nah itu tentu kalian pastinya inilah fungsinya aplikasi gitu ya kalian bisa membeda-bedakan yang mana yang terbaik gitu nah sesuai dengan kemampuan kalian juga gitu ya disini di ticket.com langsung aja ke kalau sudah semua dirasa oke tanggalnya juga sudah oke nah langsung aja kalian pilih lanjutkan gitu teman-teman oke tunggu sebentar ini yang kalau kalian pakai Tokopedia ya teman-teman 326 pakai gopay nah kalian jadi bisa nanti pakai apapun yang kalian maulah sesuai dengan kalian punya saldonya apa aplikasi kalian juga apa gitu ya tapi saya karena pakai ticket.com saya pakai Sopi ada saldo di Sopi saya pakai ticket.com aja untuk memfikskannya memfikskan pembelian saya lalu klik aja bayar dengan Sopi Pay kalau sudah deal semuanya oke disini proses kita tunggu sebentar teman-teman agak lama ya loadingnya ini mungkin sedang memfikskan semuanya nah disini sudah kelihatan ya lalu lanjutkan aja lalu kalian mau tukar gak kocernya ada gak ada kocer lalu tukarkan koin lalu bayar lalu sidik jari kalian atau pin ya pin Sopi Pay kalian oke tunggu lagi ini prosesnya lama ini kayaknya sinyal saya bermasalah oke lalu kalian lihat ini Sopi Pay langsung ke direct gitu dari 800.000 ke 500.000 saldo saya sekarang ya kita lihat di detailnya pembayaran berhasil ya teman-teman jadi sudah berhasil membeli tiket menggunakan Sopi Pay melalui aplikasi tiket.com gitu ya teman-teman nah lalu nanti teman-teman kalian akan dapat WA dari tiket langsung langsung ya detail pembayaran kalian ini nah ini adalah detail-detailnya nama kalian id-nya nanti berapa booking id-nya hotelnya yang mana yang kalian beli tadi ya terus kalian juga lihat check-in check-out pokoknya detail-detailnya ini kalian baca nah nanti kalian tinggal kasihkan aja ini semua ke resepsionis bagian resepsionis akan proses lalu nanti kalian akan diarahkan ke kamar yang sudah kalian beli ini gitu ya teman-teman nah sebenarnya dari WA nanti kalian dapat terus nanti dapat juga berbentuk tiket berbentuk elektronik pdf gitu ya melalui email email kalian bisa dicek juga gitu nah kalau dia berbentuk email nanti kalian dapat seperti ini teman-teman ya berserta id-id-nya melalui email bisa melalui WA juga bisa kalian tinggal kasihkan aja ke resepsionisnya nah itu tadi teman-teman bagaimana kalian mendapatkan tiket diskon dengan menggunakan aplikasi shopee tiket.com maupun tokopedia menurut saya ketiga marketplace ini mempunyai karakteristiknya tersendiri ya teman-teman mempunyai keunggulannya tersendiri jadi ketiga aplikasi ini adalah tiga aplikasi yang benar-benar sering saya pakai untuk membeli apapun ya jadi kalau misalnya di shopee beli-beli barang apapun rata-rata ada ya nah bahkan barang-barang bekas ada juga gitu ya kan tokopedia juga mempunyai keunikannya tersendiri menurut saya banyak voucher juga disana banyak tiket diskon baik itu tiket penginapan hotel reta api pesawat dan lain-lainnya tapi kalian juga tentu harus mengingat atau melihat-lihat seasonnya ya ataupun apakah di saat-saat tertentu itu ada hari-hari besar atau tidak gitu nah kalau tiket.com tiket.com ini menurut saya rata-rata dia menawarkan harga yang lebih di bawah dari menurut saya loh ya ini menurut pengalaman saya tiket.com ini lebih sering harganya di bawah daripada ketiga kedua yang lainnya ini namun kadang-kadang kadang-kadang juga tiket.com ada vouchernya kadang-kadang juga gak ada ya sama aja sih sebenarnya cuman pintar-pintar kita memilih waktu memilih hari lalu setelah itu kita bisa pilih bisa tentukan yang aplikasi mana yang akan kita pakai untuk memfixkan pembelian kita gitu oke deh teman-teman itu tadi cara tutorial bagaimana kalian bisa mendapatkan tiket diskon dengan menggunakan aplikasi Shopee tiket.com ataupun Tokopedia apapun pilihan anda apapun aplikasi anda pastikan itu adalah yang the best sekian dulu tutorial saya untuk kali ini pastikan kalian sudah subscribe channel ini agar kalian nanti mendapatkan video-video terbaru dari channel saya see you in my next video God bless you all bye